Hai guys, tau gak sih tadi tuh aku ketiduran Saking capeknya, sebetulnya sih ya gak kemana-mana Cuman karena tadi pas sarapan terus udah gitu aku mandi Terus apalagi ya, tadi kan suami dateng kan Abis pulang dari golf, terus kita ngobrol Dan namanya juga ya, suami istri pasti berdua-duaan dong Terus ketiduran lah aku gitu sampai nonton TV aja gitu dia sendirian Dan aku langsung baru bangun nih guys, gila udah jam berapa? Jam 6? Ya ampun liat dong udah jam 6 guys tuh Jam 6, bener kan gue gak bohong? Jam 6, tapi karena summer ya Jam 6 ya, sendiri tuh masih terang benderang Tuh Tuh Aduh, rambut aku udah mulai keriting lagi dong Tuh, tuh guys Ini aku di posisi lantai atas Keliatan ya, masih terang Meskipun udah jam 6 Anyway, aku bakal lanjutin vlognya Ampe kelupaan guys, sorry banget ya Kita bahas mengenai apa nih Sekalian, aku mau kasih lihat kan kalau di Indonesia ya Kebanyakan program-program televisi itu Membahas mengenai hal-hal yang aneh Hal-hal yang dimana Kayaknya orang-orang pada kepo mengenai dunia selebritis Terus politik udah pasti gitu kan Terus berita-berita hal yang konyol gitu Yang sekarang lagi booming Pernah denger dong? Pernah denger Maksudnya sekarang lagi heboh-hebohnya yang Kraton Agung Sejagat lah Terus Sunda Empire lah Terus ada Apa? Soleka-soleka gitu apa? Gue lupa Kesultanan Soleka apa? Yang mengklaim bahwa mereka itu mendapatkan dana dari Swiss Aduh gila dong Sampai gue bilang Ya ampun ini Orang-orang Indonesia itu kenapa? Motifnya apa? Kadang suka gregetan Nah, kalau di Sydney, Australia Aku Bakal kasih tau ke kalian Selama Aku disini memang Kita gak Bayar program TV Channel TV yang lain Maksudnya kayak Netflix Terus pokoknya program-program TV tambahan gitu Jadi Pure Yang free gitu Dan selama Aku disini itu Aku gak pernah tuh guys Ngeliat ya Berita-berita yang aneh Ataupun Celebrity Yang dimana Selalu setiap harinya membahas Tentang Selebrity Kehidupannya gitu kan Jadi Makanya Aku bakal kasih Liat ke kalian Program TV apa Yang ada di Sydney, Australia Dan ini dia Ini kebetulan TV nya kan Lebih gede ya Panasonic punya Dan Ini program-programnya itu Lebih kepada sport Sport Berita Pokoknya Berita Mengenai olahraga Tuh kan Dan ini Ini sih yang Bahasa-bahasa Dan Renovasi rumah Terus udah gitu Film-filmnya juga Campur-campur ya Dan yang biasa Aku tonton tuh Kayak gini Ini channel 9 Tuh Ini mengenai berita juga Ini mengenai Acara Terus komedian Ini friends yang acara lama Terus ini paling Kayak Kisah Atau Ada juga Talkshow Ini paling Kayak Apa namanya Advertise Jualan fashion Terus ini Total gym fit Yang biasa Aku tonton Ini channel 9 Part Mengenai Renovasi rumah Atau House Hunter International Building of the grid Pokoknya Program-program TV Di Sydney Australia Itu Justru Pembaca berita itu Udah kayak Celebrities Gak gitu Jadi yang Dimana Pembaca berita Gitu ya News Anchor Yang Kalau di Indo tuh Dulu sih Zaman-zamannya Desi Anwar Gitu kan Itu Pastikan Kalah dengan Pembawa Atau Host Dari suatu Program Celebrities Doang Gitu Karena Dari jam 7 Jam 10 Pasti Jam 11 Terus Sudah gitu Jam Berapa lagi Jam 3 Terus Jam 6 Aku inget Banget Waktu Aku tinggal Di Indonesia Yang Kalau Nonton TV Dari RCTI Trans TV Indosiar SCTV Aduh Beritanya Seleb Gossip Belum Tapi Kalau Di Sydney Di Australia Di Sekali Beda Beda Banget Gitu Jadi Sama Sekali Aku Nonton Yang ada Berita Berita Mengenai Apapun Gitu Ya Terus Mengenai Masak Olahraga Udah Paling Gitu Dan Mengenai Renovasi Rumah Udah Gitu Yang Paling Channel Channel Yang Datang Dari Luar Gitu Dari Amerika Mengenai Yang Apa Kayak Kulaga Kim Kardashian Gitu Kan Terus Housewife Yang Di Amerika Itu Apa sih Program TV Paling Gitu Aja Gitu Dan Gak Ada Yang Namanya Yang Aneh Kayak Di Indosiar Gossip Seleb Dari Mulai Pagi Sampai Malam Itu Yang Kayaknya Memang Pada Kepo Gitu Ya Dunia Celebrities Bahkan Aku Sendiri Selamat Tinggal Disini Aku Gak Apal Selamat Sekali Australia Paling Kelly Minogue Dany Minogue Gitu Kan Terus Mengenai Itu Juga Ada Australian Girl Talent Terus Pokoknya Musik Masak Terus Drama Show Juga Gak Begitu Banyak Juga Jadi Kalau Di Compare Sama Di Indonesia Itu Jauh Lebih Bermutu Dan Jauh Lebih Gak Ada Yang Kekonyolan Kekonyolan Gak Ada Guys Gak Ada Salah Sekali So Mungkin Itu Perbandingan Program TV Channel Yang Free Antara Indonesia Dan Australia Oke Segitu Dulu Dan Nanti Kita Lanjut Lagi Mau Kemana Aku Mau Kasih Lihat Bagian Rumah Aku Mungkin Kita Harus Ke Taman Depan Aku Seperti Apa Yuk Stay Taman Nah guys Ini Tempat Sampah Yang Kita Punya Yang Merah Ini Yaitu Sampah Sampah Yang Memang Harus Dibuang Jadi Tanpa Ada Daur Ulang Kalau Ini Sampah Sampah Yang Seperti Barang Barang Untuk Daur Ulang Terus Kertas Kertas Karbon Kalau Kalau Ijo Itu Sampah Sampah Yang Dari Dadaunan Rumput Rumputan Pokoknya Hijau Hijau Makanya Kita Punya Merah Kuning Hijau Sampah Terus Ini Adalah Taman Depan Rumah Aku Lagi Summer Begini Bunga Bunganya Masih Pada Berkembang Guys Tuh Kita Punya Bunga Bunganya Kecil Ada Beberapa Yang Kekeringan Tuh Dan Ini Semakin Tinggi Guys Karena Kita Punya Air Siram Yang Otomatis Ini Aku Suka Banyak Banget Tuh Warna Warni Ini Kalau Tidak Salah Namanya Bunga Tipe Cenos Warnanya Macem Macem Tuh Ada Kuning Ada Pink Ada Orange Ini Kayak Bunga Bunga Melati Padahal Bukan Lumayan Sudah Begitu Tinggi Pemohonannya Guys Tuh Nih Tadinya Taman 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 Itu Sama Sekali Tidak Ada Bentuk Tamannya Sama Sekali Benar Benar Kosong Cuman Suami Aku Sangat Mendengar Perkataan Aku makanya dia tanam tanaman satu persatu akhirnya dia berhasil juga deh membuat lahan kecil depan rumah kita ini menjadi cantik bunganya bagus-bagus ya ini sebagian kalau pada saat musimnya itu ada yang enggak mekar ada yang mekar gitu wah itu suara burung guys dan ini bunga lavender cuman enggak berbunga karena mungkin panas kali ya begitulah suasana di rumah aku ini tetangga aku kenal enggak sih sama tetangga kenal dong bahkan waktu tahun baru aja kita saling tukeran kado Oke kita masuk ya oke guys sekarang kita mau makan manga ini manganya kita beli Hai how much you bought this one chain $1.50 $2.50 $3 can't remember jadi ini manganya kalau nggak salah $2.50 jadi sekitar 25 ribuan lagi tuh ya dan ini mereknya Kensington dan ini manis banget guys kita kupas Oke selama aku tinggal disini 8 tahun tahun ini tuh aku menikmati manisnya buah manga biasanya nih kalau aku beli manga itu selalu kadang manis kadang enggak gitu karena mereknya kan beda-beda-beda ya tapi tahun ini aku cuman beli yang Kensington pride aja dan udah deh manisnya kalau weekend tuh begini tadi aku makan tuh sama apa ya patai kalau nggak salah ya jadi kemarin tuh aku beli patai kan dan aku makan cuman setengah terus emm aku bawa pulang karena kan kemarin juga aku nggak bawa makan siang jadi aku beli di tempat makan dekat kantor udah gitu karena ke lumayan banyak gitu jadi mendingan daripada dibuang kalau disini tuh daripada dibuang mendingan dibuang pulang dan tadi aku makan deh sisa makanan kemarin tinggal diangetin pakai microwave aku tuh paling nggak bisa motong manga jadi kalau motong manga tuh harus semua ini guys so good manisnya luar biasa guys ini mau enak so good so good susah jadi digogot can i eat dong dong this is so good Shane alhamdulillah manis banget guys super manis enak banget dan ini buah leci kalau buah leci 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 gak tau harganya berapa ya how much you bought for the leci 10 dollars per kg jadi 10 dolar per kilonya segini guys tuh 10 dolar per kilonya berarti sekitar udah letuh 100 ribu ya 100 ribu soalnya suami ku tuh tau kalau aku tuh suka buah yang manis sorry ya aku gak pakai makeup dan gak ngelurusin rambut gak dicatokan tadi habis keramas cuman aku biarin aja keringnya so kalau weekend tuh males gitu males pakai makeup gitu kan dicatok gitu rambutnya pengen pengen kering alami lah guys tuh satu mangka dua leci cukup mau cuci tangan dulu ya gitu ya Hai guys, nah aku harus closing video hari ini Terima kasih banyak lo sudah mengikuti kegiatan aku Meskipun aku hari ini gak kemana-mana Meskipun aku gak menunjukkan sesuatu yang spesial Tapi kalau kalian pengen tahu weekend aku seperti apa Kalau aku gak kemana-mana di rumah aja ya seperti itulah Jadi aku tuh kebanyakan tidur sih sebetulnya kalau di rumah Emang dasarnya males, malum ya guys Dari Senin sampai Jumat kan aku kerja gitu Jadi kalau hari Sabtu atau Minggu Apalagi kalau Minggu ini kan weekend, long weekend Bayangkan sampai Senin kita long weekend Kenapa ada public holiday di hari Senin Yaitu bukan gongsi faca ya guys Bukan tapi Australian Day Jadi makanya hari ini tuh hari Sabtu tuh bener-bener aku Dibuat relax, enjoy Gak bener-bener apa ya Gak buru-buru banget gitu ya Kalau bangun tidur tuh harus bener-bener pagi Seperti biasa enggak Jadi tadi tuh ngerasa aku tuh bener-bener slow banget Dan aku menikmati setiap detik berganti Dan seperti yang tadi sudah kalian lihat Kita memulai hari ini tuh dengan beres-beres gitu ya Meskipun gua belum mandi Mandinya tuh bener-bener siang banget gitu Tapi gak apa-apa Namanya juga weekend ya Gak ada salahnya dong ya kan gitu kan Terus udah sarapan Terus aku juga menunjukkan halaman kecil kita Yang di belakang, yang di depan Terus aku juga melihat Menunjukkan ke kalian juga Apalagi ya Program TV gitu di Indonesia Maksudnya perbedaan program channel TV di Indonesia Dengan di Australia seperti apa Terus tong sampah juga gitu kan Meskipun pembahasan sampah Pemungkutan sampah di Australia Versus Indonesia itu berbeda Pernah aku bahas di video aku sebelumnya Nah kalau kalian yang baru Mampir ke Youtube channel aku Sebetulnya aku tuh punya banyak video Karena aku tuh sudah Membuat video-video itu tuh di tahun 4 tahun yang lalu kali ya Udah lama banget guys Kenapa enggak? Langsung roket ya Karena mungkin Aku terlalu Flat gitu Habis gimana ya Antara kerja Terus udah gitu Hobi cuap-cuap Tapi masih nervous dulunya Terus udah gitu Masih belum Ada temen yang Satu visi misi gitu Yang satu hobi Satu hobi dengan aku Jadi Aku sempat vakum tuh 4 tahun 3-4 tahun gitu kan Terus aku mulai lagi Mulai lagi tuh Akhir tahun kemarin gitu Terus aku Memulai dari 100 Kurang subscriber Aku inget banget Tapi aku enggak putus asa gitu kan Mencoba untuk mencari Konten-konten yang Memang Aku juga sampai sekarang masih belajar gitu Dan kalau flashback lagi nih guys Ngeliat video-video aku sebelumnya Kayaknya gue malu banget Soalnya Cara ngomong gue tuh kayak Apa sih? Masih terbata-bata Dan Meskipun sampai sekarang juga masih mikir Masih Masih kayak gitu Tapi Aku ada improve lah ya Ada perubahan yang Yang lebih baik gitu Daripada Pas awal-awal banget Jadi thank you so much Kalau kalian sudah mampir dan subscribe youtube channel aku Hingga sekarang aku bisa mencapai 540 subscribers Itu sesuatu yang luar biasa banget Dan Aku tuh Sebetulnya memang punya mimpi Kalau memang Rezeki aku Kesempatan aku Ada di youtube ini Gitu kan Aku pengen Lebih fokus lagi Aku pengen lebih Share lagi kepada kalian Berbagi Mengenai Semua hal Karena memang Vlog aku ini tuh Sebetulnya Ada beberapa temen juga Yang Kasih input Ke aku sendiri Gitu Kalau Buat vlog itu Kontennya tuh Jangan meluas banget Jangan semua yang dibahas Sebetulnya sih Aku memang Pada dasarnya Gak kepikiran ke arah itu Gitu Cuman ya Natural aja Kalau aku punya ide Yaudah Aku bikin video kayak gini Gitu kan Padahal Kalau pengen cepet Naiknya Pengen Banyak yang Mau untuk Subscriber Ada Ada trik-trik yang sendiri Katanya sih gitu Tapi yaudahlah ya Aku juga Enjoy Gitu kan Share Untuk kalian Kehidupan di Australia Kehidupan aku pribadi Terutama Berbagi Pengalaman Berbagi Hal-hal yang Memang menurut aku Bagus Punya positif Untuk hidup aku Dan Kenapa enggak aku bisa Share kepada kalian Gitu Guys Ya sudah ya Aduh Lihat dong Jidat gue Jidat gue tuh Terlalu luas Anyway Gak ada hubungan ya Segitu dulu aja Vlog aku hari ini Terima kasih Banyak Terima kasih Terima kasih Banyak yang sudah support Mudah-mudahan Aku bisa mencapai 1000 subscribers Kalau kalian suka Please support aku Jadi aku makin semangat Bikin konten-konten seru Bikin uploadan video Apa sih Maksudnya bikin video-video Yang menarik Yang mungkin Kalau kalian ada ide Silahkan Silahkan komen-komen Di bawah ini Jangan lupa untuk Like, share, komen Dan subscribe Yeay Aku mau ganti baju Cuci muka Terus Sebelum tidur Ngapain Sholat dulu kali ya Mudah-mudahan Kalian juga Yang sedang menonton aku Jangan lupa sholat ya guys Itu amat sangat Penting banget Sholat berdoa Menurut Keyakinan kalian Masing-masing Apapun agama kalian Berdoa Pada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT Itu penting banget Penting Penting Untuk menjadi fondasi dasar Hidup kalian Dimanapun Insya Allah Kalian akan selalu Dilindungi Olehnya Adios amikos See you in the next video Bye-bye See you Bye-bye